Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai saintis hebat, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar SDM.TV channel kali ini kita akan belajar tentang pergerakan bulan Sama dengan bumi, bulan juga melakukan pergerakan Nah apa saja pergerakan bulan? Silahkan simak video pelajaran kita kali ini Sebelum kita membahas pergerakan bulan, terlebih dahulu mari kita mengenal apa itu bulan Nah bulan merupakan benda langit yaitu satelit alami bumi Seperti yang kita ketahui bahwa satelit merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet Nah bulan ini termasuk satelit yang mengelilingi planet bumi Jarak bulan dengan bumi sekitar 284.000 km Bulan tidak dapat dimancarkan cahaya sendiri tetapi mematuhkan cahaya dari matahari Sehingga tampak bersinar terang Sama halnya dengan bumi bahwa bulan juga melakukan pergerakan Nah apa saja ya pergerakan bulan? Berikut 3 pergerakan bulan Pergerakan bulan yang pertama adalah rotasi bulan Nah rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya Jika bumi berputar pada porosnya membutuhkan waktu 24 jam Nah bulan sekali berputar pada porosnya memerlukan waktu 29,5 hari atau kita kenal dengan istilah 1 bulan Nah anak-anak coba perhatikan pergerakan bulan yang kedua Ternyata bulan bergerak atau beredar mengelilingi bumi Pergerakan bulan yang kedua ini disebut dengan revolusi bulan terhadap bumi Yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi Sekali bulan mengelilingi bumi memerlukan waktu 29,5 hari Ternyata kalah rotasi dan revolusi bulan itu sama yaitu 29,5 hari Selain beredar mengelilingi bumi Bulan ternyata bersama-sama bumi juga mengelilingi matahari Ini merupakan pergerakan bulan yang ketiga yaitu revolusi bulan terhadap matahari Beredaran bulan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari Yaitu membutuhkan waktu 365 seperempat hari Sama halnya dengan bumi bahwa pergerakan bulan juga mengakibatkan kejadian-kejadian yang bisa kita amati di bumi Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat bulan yang ada di langit pada waktu malam hari? Taukah kamu bahwa bentuk bulan itu tampak berbeda-beda jika dilihat dari bumi? Nah, ini merupakan angkat dari pergerakan bulan Kenapa kan bentuk bulan yang berubah-ubah jika dilihat dari bumi disebut dengan fase bulan? Berikut fase bulan Dilihat dari arah datangnya matahari ada 8 fase bulan Yang pertama adalah bulan baru atau bulan mati Kemudian bulan sabit Bulan separuh Bulan cembung Bulan purnama Dan kembali ke bulan cembung lagi Bulan separuh Bulan sabit Dan kembali ke bulan baru Masing-masing fase kita bahas setelah ini Fase yang pertama adalah bulan baru Atau bulan mati Bulan menghalangi cahaya matahari yang terharusnya menginari bumi Hal ini membuat bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari Sehingga bulan tidak terlihat dari bumi Fase yang kedua adalah bulan sabit Bulan akan bergerak meninggalkan di tengah matahari dan bumi Sehingga bagian bulan yang terkena cahaya matahari kurang dari setengahnya Ini membuat bulan tampak seperti sabit jika dilihat dari bumi Oke kita lanjut Fase bulan yang ketiga yaitu bulan separuh Bulan tampak seperti setengah lingkaran Dan dalam fase ini posisi bulan terletak pada sudut 90 derajat antara bumi dan juga matahari Setelah fase bulan separuh Fase selanjutnya adalah bulan cembung Pada fase ini posisi bulan sedikit membelatangi bumi Sehingga bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya mencapai 3 per 4 nya Posisi ini membuat bulan terlihat cembung jika dipandang dari bumi Fase selanjutnya adalah bulan purnama atau pulmun Posisi bulan terletak di belakang bumi Sehingga membuat cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan Terjadi tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar Alhasil bulan tampak bulan sempurna Nah anak-anak menarik bukan pembelajaran kita kan gini? Kita jadi lebih tahu betapa besarnya kuasaan Tuhan yang menciptakan alam semasa beserta isinya Terima kasih sudah menonton SDMT TV Channel Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye